Assalamualaikum pemirsa Oke, jumpa lagi dengan channel saya Pada kesempatan video kali ini Saya akan berbagi bagaimana Cara menentukan bagian yang rusak Di sebuah STB mati total Di sebuah STB ini Ada dua bagian yang penting ya Yang pertama adalah bagian PSU Atau Power Supply Unit Ini biasanya dipisahkan oleh garis ini ya Ini garis dan lubang Memisahkan rangkaian Power Supply-nya Dan yang kedua adalah bagian mesin STB-nya Untuk garis besarnya ada dua bagian Yaitu Power Supply dan mesin STB-nya Dan di sebuah STB yang rusak mati total Ada sebuah cara yang mudah dan simple ya Untuk menentukan bagian mana yang rusak Di bagian Power Supply-nya yang rusak Atau mesin STB-nya yang rusak Cara yang paling mudah dan simple adalah Dengan memberikan tegangan 5V Di outputnya Ini adalah output Power Supply Tegangannya 5V Ini urutnya dioda ini ya Dengan memberikan tegangan 5V disini Maka akan kita ketahui bagian mana yang rusak Jika nanti STB tetap tidak nyala Berarti kemungkinan besar dari bagian mesinnya yang rusak Namun jika STB langsung nyala Maka kemungkinan besar dari Power Supply ini yang rusak Karena tidak bisa menghasilkan tegangan 5V Caranya yaitu dengan memberikan tegangan disini Ini di kaki elko ini ya Ini kutub negatifnya Elko yang ada garisnya Sedangkan positifnya yang polos ini Ini negatif dan ini positif Nanti kita gunakan saja charger HP Kita ambil kabel yang merah dan hitam Merah adalah positif Dan hitam adalah negatif Kita sambungkan disini Oke seperti itu Kita lihat lagi Ini positif dan ini negatif Oke positif merah Negatif hitam Untuk kabel ini bisa kita lepas ya Karena mengganggu Jadi pemirsa tidak perlu takut Karena ini tegangannya rendah ya Tegangan 5V tidak nyetrum Kecuali ini jika habis dicolokin Hati-hati jangan langsung dipegang Tapi dihilangkan dulu tegangan yang di elko ini Oke langsung siap Kita colokin saja Jika ini langsung hidup Maka bisa dibastikan Area Power Supply yang bermasalah Tidak mengeluarkan tegangan Dan mesinnya baik-baik saja Namun jika tetap mati Kemungkinan kerusakan di mesinnya Begitu cara menentukannya ya Oke kita colokin Oke langsung hidup ini Oke channel 002 Ini belum dikasih antena Dan belum kita pasang di TV Oke kita cabut dulu chargernya Oke demikian caranya Menentukan bagian mana yang rusak Dari sebuah STB mati total Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh